Sama-sama bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau pelaksanaan ujian nasional di Sekolah Luar Biasa Negeri A di Wiataguna, Jalan Pajajaran, Bandung pagi tadi. Gubernur pun mengapresiasi penyelenggaran ujian nasional di Wiataguna apalagi sudah ada tiga lulusannya yang terima bekerja formal di Bank di Jakarta. Selasa pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau pelaksanaan ujian nasional di Sekolah Luar Biasa Negeri A di Wiataguna, Jalan Pajajaran, Bandung. Di sekolah tersebut terdapat 13 siswa yang mengerjakan ujian, 5 diantaranya pada jurusan TIK dan 8 lainnya jurusan musik atau seni pertunjukan. Ujian nasional diselenggarakan di tiga ruangan. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya telah lama ingin ke Wiataguna, dirinya mengapresiasi pelayanan anak di sekolah tersebut dan berharap hasilnya lancar. Apalagi tiga lulusan SLBNA Wiataguna sudah bekerja formal di Bank di Jakarta dan sudah ada delapan bank lainnya yang siap menerima lulusan SLBNA. Menurut Gubernur, hal itu menandakan inklusi sudah menjadi hal yang standar baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Semua anak-anak yang kebutuhannya berbeda dilayani sesuai dengan prosedur dan cara yang baik, yang multiple, punya beberapa tuna juga dilakukan pendampingan secara lisan. Kemudian yang netra tadi saya lihat lancar membaca soal-soal yang berakhirnya juga dijawab juga dengan mudah-mudahan hasilnya lancar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan, ada 324 sekolah luar biasa di Jabari yang menyelenggarakan ujian nasional saat ini dengan jumlah peserta 937 orang. Soal ujian nasional untuk siswa SLB berasal dari pusat, kecuali untuk yang keterbelakangan mental. Kalau jumlahnya sendiri yang saya tahu tadi ada 324 sekolah, kemudian pesertanya itu 937 sejawa barat. Ya, sejawa barat. Ternyata kan tunda apa? Kenapa? Tunda apa? Nah, beragam. Beragam ya. Tadi kan ada juga yang tadi multiple juga ya, tapi itu sedikit, walaupun informasinya katanya kesini nambah ya trennya ya. Nah ini juga harus. SLB Negeri A Kota Bandung menangani peserta didik dengan multiply disabilities with visual impairment atau MDVI dan single disability atau hanya tuna netra. Budi Hartati, Bandung TV